Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau pergi ke rumah ibu bersama suami dan kebetulan lagi libur sekolah makanya karena ada tanggal merah kita libur sekolah, kita pergi ke rumah ibu di sungai undan ada yang rumahnya di sungai undan juga enggak teman-teman disini? ini perjalanan saya di Parit 1 Pulau Kijang agak berair ya, karena memang lepas hujan terus karena tidak bisa begitu laju karena jalannya ada juga yang agak-agak ke dalam-ke dalam gitu ntar kalau laju-laju pakai motornya takut jatuh karena kita bawa barang juga di depan dan kalau laju-laju pakai motor di perut kita bisa sakit ini saya sudah sampai di Parit 1 pas disitu ada tikungan kalau teman-teman lewat situ hati-hati ya dan ini melewati jembatan Parit 1 setelah itu lewat dari jembatan Parit 1 ada memasuki Parit Cegat ya, Parit Cegat ini jalannya ini sudah ada yang lumayan halus dan di depan juga ada pengkolan jadi teman-teman hati-hati kalau pakai motor jangan terlalu ngebut atau jangan lupa hidupkan kelaksonnya ini sebentar lagi memasuki jembatan Parit Cegat dan ini di kanan-kiri jalan ada tanaman pisang milik orang yang punya tanah di samping jalan ini ini jembatan Parit Cegatnya hati-hati kalau misalnya belum berani naik jembatan ini minta tolong sama orang saja karena takutnya apa ya turun atau mundur lagi atau bisa masuk Parit guys oke, ini sudah memasuki Parit Solang ini ada SD-nya oh iya, tadi saya juga melewati kantor desa kantor desa eh, kantor desa metro ya ini berpapasan dengan guguk kebetulan guys terus ini sampai Parit Solang kalau orang sini nyebutnya ini Mekidas 2 atau Mekidas 3 ya saya juga lupa terus ini turun dari jembatan disini juga banyak orang nanam ubi sepanjang jalan ini sepertinya ada ubi, ada kunyit, ada pisang nanti kalau panen lumayan lah orang-orang disini ini perbatasan sebentar lagi memasuki daerah Parit Maun di lanjut perjalanan ini sudah mau memasuki Parit Maun kami biasa menjemput disini ini Parit Mekidas juga sih Parit Maun ini mulai ada pertokohan disini dan beberapa rumah ini jembatan Parit Maunnya hati-hati ya yang belum berani naik jembatan minta tolong aja semua orang yang ada disitu terus ini saya sudah mau memasuki Parit Mekidas sebentar lagi kita akan melewati perbatasan antara metro dengan Sungai Undan sebentar lagi ada tugunya guys perhatikan baik-baik ya nanti mau di slow motion nih selamat datang di desa Sungai Undan inilah kampung saya disini orang tua saya tinggal jadi kalau libur saya pergi kesini bersama suami di daerah ini dulu sangat sepi sekali sekarang rumahnya banyak sekali karena orang-orang yang di darat itu pada pindahan ke penunjang ini jembatan Parit Mekidas kalau yang ini jembatannya alhamdulillah lumayan bagus jadi kanan-kiri berpagar ya insyaallah aman ini Parit Mekidas kita turun jembatan ada belok ke darat ini Parit Mekidasnya kita lurus lagi akan menuju ke desa Sungai Undan disini agak rimbun ya tanamannya hati-hati dekat sini biasanya sering ada ular atau biawak yang tiba-tiba menyebrang jadi agak ngerem-ngerem sedikit ya lanjut perjalanan ini daerah sini ini perbatasan antara Parit Mekidas dengan Sungai Undan Sungai Undan Lajer sungai Undan Lajer nah ini perbatasannya nah ini sudah perkebunan milik orang Sungai Undan Lajer sebelumnya tadi itu perkebunan milik orang Parit Mekidas Alhamdulillah PLN sudah masuk ke desa kami akhirnya kami bisa merasakan lampu listrik 24 jam setiap hari sebelumnya kami pakai PLTD hidupnya jam 6 pagi eh jam 6 sore jam 6 sore sampai jam 5 pagi itu kalau bulan Ramadan kalau hari biasa jam 6 sore sampai jam 10 malam sudah mati Alhamdulillah sekarang kami sudah bisa merasakan PLN lampu PLN bisa masuk ke desa kami bahkan sudah sampai ke desa ujung Sungai Undan sudah mendapatkan lampu PLN itu di ujung sudah tenampak atau terlihat nah itu ada pandan banyak di tepi jalan itu milik ibu saya guys nah itu ada jembatan Sungai Undan Lajer ya di sekitar sinilah rumah ibu saya sampai jumpa terima kasih ya sudah menonton jangan lupa subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa